1.500 tahun dari zaman Nabi Musa sampai 1.500 tahun orang kebingungan sebenarnya orang-orang yang betul-betul nyambung kepada Nabi Musa AS yang mana? tidak begitu hal ini dikoreksi oleh Allah SWT ketika mengutus Nabi Muhammad maknanya apa? agama ini pasti akan dijaga bukan dengan semata fisik Al-Quran dan Sunnah tapi dengan manusia-manusia sebab kita tahu ya dalam ilmu akidah yang menulis itu harus ada dulu baru ada tulisannya betul ya? betul enggak? coba ulama dulu apa kitab dulu? jangan bilang kitab dulu masa tiba-tiba kitabnya mencetak ulama? ulama dulu apa kitab dulu? ulama dulu artinya Allah SWT ketika menurunkan Nabi itu sudah plus sistem yang akan menjaga agama ini dari penyimpangan komparasinya adalah dengan orang-orang Yahudi yang disampaikan Asyik Ali Jum'ah di dalam kitab ilmu usulil fiqh wa'alaqatuhu bil falsafah itu jarak 1500 tahun 30 generasi 30 generasi kira-kira berapa kali ganti presiden? oke selama itu ganti presiden selama itu ganti sistem manusia bingung sebenarnya untuk memvalidasi yang benar yang mana ini bagaimana? karena itulah di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 Allah SWT tegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakumu atmamtu alikum ni'mati waraditu lakumul islamadina pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan kepadamu ni'matku dan aku ridho kepadamu Islam sebagai agama jadi nabinya meskipun jasadnya terkubur tapi sistemnya menjaga dan sistem ini bukan hanya berbentuk metode tapi juga manusia yang menjadi corong pionir sehingga kita bisa melihatnya apa artinya oleh karena itu kesempurnaan yang dimaksud jangan cuma dipahami dengan teksnya Quran atau hadis tapi membersamai nabi hidup bersama nabi belajar bersama nabi itu orang-orang terpilih dari kalangan keluarganya dan juga dari kalangan sahabatnya di dalam surat an-nahal ayat 89 Allah tegaskan kembali dan kami turunkan kepadamu alkitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu jadi sebenarnya di dalam 6.236 ayat itu segala sesuatunya itu ada penjelasan cuma tidak mungkin untuk dipahami bagi orang-orang yang memang tidak nyambung kepada nabi Muhammad SAW ibaratnya begini mobil kita katakanlah merk A rusak kita punya buku manualnya bisa gak kira-kira kita yang bukan mekanik benerin mobil meskipun ada bukunya bisa coba dan pasti rusak ini harus kita pahami jadi alkitab ini menjelaskan segala sesuatunya petunjuk itu juga harus kita yakini rahmat dan kabar gembira bagi orang Islam kemudian secara mengancam ya tau'id dari Allah SWT kalau ada orang menghukumi selain dengan hukum Allah maka dikasih tiga klasifikasi ada orang berhukum dengan hukum selain Allah yang menyebabkan dia itu menjadi orang yang berdosa atau fasik contohnya menghalalkan khomer menghalalkan secara undang-undang khomer dengan meyakini bahwa khomer tersebut sebenarnya haram tapi dia legalkan itu fasik dia udah tau salah dilakuin suami tidak kasih nafkah istri lahir batin itu zalim tidak berhukum dengan hukum Allah ada juga yang tidak berhukum dengan hukum Allah jatuh ke dalam ranah keka kekafiran yaitu orang-orang yang tahu bahwa yang tidak meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu hukumnya adalah mutlak kemudian dia terapkan hukum daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti mengatakan zina itu halal kemudian menghalalkan perzinahan dia berhukum dengan hukum selain Allah dan dia keluar dari agama islam dan kita diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam untuk punya pegangan taroktu fikum amrain mantamasaktum bihima dan tadillu ba'di abada kitabullah wa sunnatih aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang mana kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya nisaya kalian tidak akan tersesat selama lamanya al-quran dan sunnahku nah pertanyaannya ketika nabi bilang al-quran dan sunnahku itu kepada kita atau kepada sahabat sebenarnya itu ketika lagi bicara begitu itu lagi bicara ke siapa jadi maknanya apa ini itu nabi lagi ngomong ke siapa sebenarnya yang ada di hadapan nabi waktu itu siapa sahabat jadi begini loh cara memahaminya itu betul quran dan sunnah nabi itu adalah jalan selamat tapi nabi menyampaikan itu kepada para sahabat mengisyaratkan kalau kamu mau sampai kepada pemahaman quran dan sunnah yang benar kamu tidak bisa langsung kamu harus melalui pemahaman para sahabat sahabatku kemudian dalam riwayat imam ahmad dan imam muslim dengan perbedaan lafaz nabi muhammad sallallahu alaihi wa'ala ahli wa sallam beliau menegaskan lagi kepada kita inni tarikum fikum ul khalifat caini min ba'di kitab Allah wa'itrati ahla ba'iti aku tinggalkan kepada kalian dua khalifah dua penggantiku kitab Allah dan keluarga ku artinya kitab Allah ini untuk bisa dipahami juga harus melalui jalur keluarga nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-imam at-tirmizi di dalam sunan beliau berkata al-fuqaha hum a'lam bima'anil hadith para ahli fikih itu adalah orang-orang yang paling tahu terhadap makna-makna hadith artinya begini kalau kita melihat satu hadith al-musawiru nafinar kalau diterjemahkan di dalam mim biasanya orang-orang yang menggambar itu masuk ke dalam neraka berarti anak kecil orang tuanya yang ngadain lombak gambar waktu SD SMP itu semuanya masuk berarti isinya neraka semua orang Indonesia ini nah kita ketika melihat model seperti itu yang kita tanyakan apa pemahaman fukaha karena imam tirmidhi muridnya imam muslim imam muslim muridnya bukhari bukhari muridnya ahmad ahmad muridnya syafi'i syafi'i muridnya malik malik muridnya nafi'i muridnya abdullah bin umar abdullah bin umar muridnya rasulullah jelas jalurnya meriwayatkan dalam sunannya yang paling ngerti hadith ya ahli fikih maka ketika ada orang menghakimi dengan hadith itu harusnya sebelum dia menghakimi dia tanya apakah saya itu termasuk dari ahli fikih atau bukan akhirnya kan kita jadi hati-hati al-imam ibni abizaid al-qairawani di dalam kitab al-jami' beliau menukil dari seorang mujtahid al-imam abdullah bin wahab setiap orang yang ahli di dalam ilmu hadith setiap orang yang ahli dalam ilmu hadith jadi bukan orang awam seperti saya bukan orang awam seperti kita jadi siapa orang punya ilmu hadith tapi tidak punya imam di dalam fikih maka dia ter sesat maulana latakun mu'tazilan latak taziluni kamak tazalu al-hasil al-basri tafadul hunan maulana la ma'yan fa' ta'al lazim ta'udhuna na'am insyaAllah na'am ya jadi kulu sahibi hadith la'isa lahu imam fil fikh fa' huwa dhalud orang kalau cuma pakar hadith tapi tidak punya imam di dalam fikih maka dia tersesat kemudian al-imam Abdullah bin wahab di dalam nukilan imam ibn hazm di dalam kitab al-risalah al-bahirah beliau berkata al-hadith ma'zollatun illa lil-fukoha hadith itu bisa membuat orang tersesat kecuali para ahli fikih catat itu hadith dari nabi itu bisa membuat orang itu tersesat di dalam pemahamannya kecuali bagi ahli fikih maknanya kalau kita mau sampai kepada pemahaman yang benar itu harus melalui ahli fikih